Karena jumlahnya terbatas ya. Nomor 14. D. D. Ekonomi. Ekonomi, iya sama ya. Jumlahnya terbatas, butuh pengorbanan, ekonomi. Kalau komplementer apa? Ada yang tahu nggak? Saling melengkapi. Iya, saling melengkapi. Kalau saling menggantikan apa disebutnya? Substitusi. Substitusi, benar. Kalau kopi sama gula apa? Eh, sorry, kopi sama teh. Substitusi. 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 Kalau benda produksi apa? Ada yang tahu benda produksi? Contohnya aja deh, kalau benda konsumsi apa, benda produksi apa? Benda produksi apa? Ada yang tahu nggak contoh benda konsumsi? Benda konsumsi itu benda yang bisa dikonsumsi oleh konsumen bareng jadi. Berarti kalau mau saya contohin agak banyak ya, pakaian, makanan, handphone, mobil, motor, itu benda konsumsi. Kalau benda produksi, barang produksi, contohnya apa? Alat tulis, alat kantor. Alat tulis, alat kantor. Kenapa tuh? Kan menunjang kerjaan untuk menghasilkan barang baru. Oh, gitu? Oh, gitu. Selosika. Bisa sih. Eh, nggak bisa sih. Eh, nggak tahu juga sih. Saya jadi bingung. Jadi ya. Kalau benda produksi itu dia barang yang bisa menghasilkan barang lain. Nah, kalau alat tulis, alat kantor bisa menghasilkan barang lain nggak? Benang, Kak. Mesin jaya, Kak. Kok benang ini? Mesin jaya, Kak? Kayu. Kayu. Kompor, bisa nggak kok kompor? Kalau ini ada yang bilang benang, ada yang bilang kayu. Kayaknya kalian fokusnya salah fokus deh. Kalau bilang benang, pasti intinya kan bisa jadi pakaian gitu kan. Kalau bilang kayu kan bisa jadi mebel gitu kan. Nah, harusnya tuh untuk benang jadi pakaian tuh benda produksinya apa? Mesin. Nah, itu dia. Jadi benda produksi yang bisa menghasilkan barang lain, contohnya adalah mesin. Kayak gitu. Jadi kayak mesin. Barang modal sih, barang modal. Barang modal, mesin. Kayak gitu. Kalau kompor, bisa sih kalau produksinya seblak mungkin. Yang kecil-kecilan aja. Bisa-bisa kayak gitu. Jadi, fokus benda produksi itu bahan mentah ya, beda. Jadi benda produksi itu justru barang modalnya untuk menghasilkan barang lain. Tapi kalau barang konsumsi, barang yang biasa kita konsumsi sehari-hari, atau barang jadi. Kayak gitu. Oke. Untuk tadi nomor 14, jawabannya delta. Sekarang yang nomor 11. Nomor 11. Kamu tanya bentar, boleh nggak? Iya, lama juga nggak apa-apa sih. Berarti benda produksi itu alat ya, Kak? Iya. Yang akan menghasilkan barang lain. Atau yang akan menghasilkan barang jadi. Kayak gitu. Oke, Kak. Makasih. Oke. Kak Sayang juga menanya. Iya. Kalau tadi, apa, barang publik itu divisible apa non-divisible? Barang publik itu non-divisible. Tapi bukannya kalau divisible terbagi, Kak? Iya kan, kalau divisible dibagi-bagi. Kalau non-divisible, tidak bisa dibagi-bagi ya? Iya. Coba saya lihat dulu. Kenapa kamu nanya dari tadi? Pas light-nya terbuka. Takut salah ya? Iya, Kak. Nggak apa-apa. Kita kan belajar dari salah. Barang publik itu dia yang non-exclusif. Oh, non-divisible kok maksudnya tidak dapat dipecah-pecah. Jadi, kayak pemakaiannya untuk bersama. Maksudnya kayak gitu. Oke, Kak. Makasih. Jadi kayak jalan raya kan tidak bisa dapat dipecah-pecah dan pemakaiannya bersama-sama. Ada lagi pertanyaan yang benda, barang maksudnya. Lo boleh nanya juga nggak, Kak? Iya. Kenapa? Kak, tadi kan Kakak belum kasih contoh yang barang privat itu. Kalau misalnya contohnya apa ya, Kak? Barang privat itu yang digunakan individu. Sebetulnya kayak semua barang yang lagi kamu pakai saat ini, detik ini juga, itu barang privat. Handphone itu barang privat. Laptop yang lagi kamu pakai itu barang privat. Kayak gitu. Yang hanya bisa dipakai per individu itu jadi barang privat. Gimana? Tapi kalau bedanya sama barang ekonomi, berarti beda pengertian gitu ya, Kak? Oh, iya. Dia jadinya sebetulnya pengklasifikasiannya agak beda. Jadi, sebetulnya untuk yang barang bebas sama barang ekonomi, ini kan saya jabarinnya secara umum. Dia harusnya ada kayak menurut cara memperolehnya kayak gitu. Dibagi jadi barang ekonomi sama barang bebas. Nah, beda lagi kalau yang barang publik sama barang privat. Cuma beda dilihat dari sisi apanya gitu. Cuma jadinya jadi kayak satu poin yang sama antara barang ekonomi sama barang privat. Tapi kalau barang ekonomi sebetulnya bisa jadi barang publik juga. Ya, atau tidak. Jalan raya sebetulnya bisa jadi barang publik dan bisa jadi barang ekonomi. Atau jalan tol itu bisa jadi barang semipubik, bisa jadi barang ekonomi. Barang privat juga bisa jadi barang ekonomi. Kayak gitu. Kalau barang bebas, nggak ada yang barang publik tuh. Barang bebas, nggak ada. Gimana? Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke. Kalau nggak ada, kita coba yang nomor 11 ya. Nomor 11 ini sebab-akibat yang atas itu pernyatannya benar atau salah? Benar. Benar. Benar, Kak. Kalau mau balik, Kak. Di mana? Iya, benar ya. Yang atas. Iya, benar, Kak. Bawahnya juga benar. Benar. Bawahnya juga. Benar, Kak. Nah, kalau kayak gini nih, berhubungan atau tidak? Berhubungan. Berhubungan. Ya, ini berhubungan ya. Barang ekonomi adalah barang yang mempunyai kegunaan dan langka sebab jumlah barang yang tersedia lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan masyarakat. Berarti benar-benar dan berhubungan jawabannya A, ya? Iya, Kak. Next, coba kita lihat lagi. Nomor 20. Satu, tiga. Satu, tiga. B. B. Barang publik, ya. Non-rival, non-eksklusif. Satu dan tiga. Selanjutnya. Oke. Sudah-sudah. Oke. Saya lanjut ke bagian selanjutnya. Oke. Oh ya, ini juga tidak penting sih. Harusnya pasti kalian tahu ya. Kebutuhan. Saya sih yakin kalian ngerti semua nih kalau pertanyaan tentang kayak gini. Karena ini pelajaran dari SMP juga udah muter-muter disini ya. Kebutuhan. Tadi ngomongin barang, sekarang ngomongin kebutuhannya, sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kemakmuran. Definisi makmur itu adalah kalau semua kebutuhannya terpenuhi ya. Jadi kalau semua kebutuhan kita terpenuhi, berarti kita adalah makmur. Atau untuk memenuhi kebutuhan, itu juga kita sebut sebagai makmur. Ini saya bilang tadi, harusnya kalian semua udah tahu, kalau kebutuhan dibagi jadi menurut intensitasnya, ada primer, sekunder, persier, waktu itu sekarang sama masa depan, sifat itu jasmani, rohani, sifat itu individu sama golongan. Ada yang mau ditanyakan yang kebutuhan? Saya lanjut ke yang bagian keempat aja, nanti gabung yang bagian keempatnya. Yang bagian keempatnya, ini nanti membahas tentang produksi. Sekitaran tentang materi produksi. Jadi nanti di sini ada pertanyaan hubungan teknis antara faktor-faktor produksi dengan output disebut. Kalau ekonomi, agak banyak istilah yang kadang gak familiar, kayak faktor produksi. Jadi kalau faktor produksi itu nanti namanya input, sedangkan kalau output itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari produksi. Atau bisa kita sebut juga sebagai barang. Jadi dan seterusnya, input adalah faktor produksi, output adalah barang. Untuk yang faktor produksi, ini tadi faktor produksi itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau biasa. Atau sesuatu yang dibutuhkan oleh produsen untuk bisa berproduksi. Apa saja ada, kita bagi jadi dua, ada faktor produksi asli atau primer, atau bisa juga ciptaan Tuhan. Karena ciptaan Tuhan, karena sudah ada di alam, terjadi secara alamiah, makanya kita sebut sebagai faktor produksi asli. Terdiri dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Nah, untuk yang sumber daya alam, harusnya itu banyak, bisa air, tanah, api, gitu kan, barang tambang, itu sumber daya alam. Tapi nanti kita fokuskannya ke tanah aja, untuk sumber daya alam. Sedangkan nanti yang sumber daya manusia itu fokusnya adalah tenaga kerja. Tenaga kerja atau buruh, atau pekerja. Yang selanjutnya itu ada faktor produksi turunan, atau sekunder, atau sesuatu yang dibuat oleh manusia. Makanya kita sebutnya jadi sekunder. Ada dua juga, yaitu terdiri dari modal, sama skill, atau wira usaha, atau entrepreneurship, atau pengusaha. Jadi sama aja. Selanjutnya ini ada fungsi produksi, jadi sama kayak matematika sih bentuknya. Jadi key, key-nya itu adalah output. Jadi ini kalau mau ditulis secara matematika, hubungan antara faktor produksi sama output, Bentuknya bisa menjadi seperti ini, ini adalah fungsi produksi. Jadi output itu didapatkan dari fungsi K-nya kapital, modal, kemudian L-nya peraga kerja, R-nya itu tanah, hasil dari tanah, ren, maksudnya kayak itu. T-nya itu teknologi atau wira usaha, mirip kayak matematika. Makanya kita sebut sebagai matematika ekonomi. Jadi fungsi produksi itu adalah hubungan antara jumlah input, atau faktor produksi dengan jumlah output, atau produk yang dihasilkan. Selanjutnya ini ada ngebahas tentang produktivitas, atau kemampuan untuk berproduksi, untuk menghasilkan sejumlah barang. Ada dua, kita bagi, bisa dari perluasan produksi, bisa dari rasionalisasi produksi. Atau kalau kalian tidak mau bagi jadi dua kayak gini, enggak masalah sih. Jadi produktivitas itu bisa didapatkan dari ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi, mekanisasi, dan spesialisasi. Ekstensifikasi itu apa? Itu yaitu dengan cara menambah faktor produksi yang baru. Berarti kalau kita ingin menambah produksi, kita harus menambah faktor produksi. Atau kalau mau saya kasih contoh gampangnya, kalau sebuah perusahaan ingin menambah jumlah barang yang dihasilkan dengan cara ekstensifikasi, berarti paling simpelnya dengan menambah tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu adalah faktor produksi. Kayak gitu. Tapi kalau intensifikasi, itu dia dengan cara meningkatkan produktivitas dari faktor produksi yang ada saja atau yang hanya dipunyai oleh perusahaan tersebut. Misalkan, anggaplah sebuah perusahaan punya 100 karyawan dan bisa menghasilkan 100 barang. Perusahaan tersebut ingin menambah jumlah barang menjadi 200. Caranya bagaimana dengan 100 orang karyawan yang dia punya? Dia ingin melakukan dengan cara intensifikasi. Artinya berarti, ya dia hanya menggunakan 100 karyawan. Berarti 100 karyawan harus dilatih supaya bisa kerja dua kali lipat lebih cepat dan menghasilkan 200 unit barang. Kayak gitu. Berarti kalau gampangnya X itu menambah, in itu hanya menggunakan yang di dalam perusahaan saja. Tidak menambah apapun. Berarti kalau misalkan perusahaan menambah gedung, itu ekstensifikasi. Kalau perusahaan menambah mesin, itu juga ekstensifikasi. Kalau misalkan perusahaan melakukan seminar dan pelatihan karyawan, itu berarti jadi intensifikasi. Kayak gitu. Selanjutnya, yang diversifikasi. Diversifikasi itu dia dari kata diferensiasi, berarti beraneka macam. berarti dia dengan cara membuat banyak jenis produk. Jadi kalau misalkan perusahaan kulit, bikinnya jangan cuma tas kulit saja. Bisa ikat pinggang kulit, sepatu kulit, celana kulit, jaket kulit. Itu namanya diversifikasi. Selanjutnya, yang bagian mekanisasi, harusnya ini juga gampang menggunakan mesin atau teknologi. yang terakhir itu spesialisasi, itu dengan membentuk divis kerja secara khusus. Jadi sudah dibagi pekerjaannya, yang bagian marketing, urus marketing saja, yang bagian produksi, urus produksi saja. Tidak ada campur-campur lagi. Next, ini bidang produksi. Saya bagi jadi tiga tahap. Primer, sekunder, karsiar. yang primer itu agraris dan ekstraktif. Agraris itu mengolah hasil dari alam. Ekstraktif itu mengambil langsung hasil dari alam. Contohnya kalau agraris, pertanian, perkebunan. Kalau ekstraktif, pertambangan. Yang tahap selanjutnya, sekunder, itu ada industri, dia mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dia mengubah bentuk, kalau industri, kalau perdagangan, dia mau beli barang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk. Bedanya itu. Yang tahap selanjutnya, yang tersiar, itu jasa, itu bentuknya pelayanan. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Tadi yang primer, itu kan ada yang ekstraktif sama agraris. Itu perbedaannya, contohnya gimana? Ini yang agraris, dia, kalau bahasa simple-nya gini sih, agraris itu ada campur tangan manusia. Jadi kayak pertanian, perkebunan, misalnya perkebunan cabai, untuk dapat mengambil hasil dari cabai, dia kan harus ada campur tangan manusia. Jadi kayak mupuk, ngiram, gitu kan, baru dapat cabainya. Tapi kalau ekstraktif, dia ngambil langsung hasil dari alam. Jadi nggak ada campur tangan manusia. Kayak barang tambang. Barang tambang itu ada sendiri, udah ada, kita tinggal ngambil aja. Kayak gitu. Bedanya itu. Atau kalau misalkan, kalau saya tanya nih ya, perikanan. perikanan masuk agraris apa ekstraktif? Agraris. Agraris. Ada yang ekstraktif nggak? Ada. Kamu jawab ekstraktif? Kalau harusnya, kalau saya tanya, perikanan itu masuk kelompok agraris atau masuk kelompok ekstraktif, kalian nggak boleh langsung jawab. karena pertanyaan saya nggak spesifik. Kalian harusnya tanya balik ke saya. Kak, perikanan apa? Jenis ikannya ikan apa? Kayak gitu. Jadi, kalau kalian pikir nih ya, ikan itu kan ada ikan yang bisa di di budidaya, ada ikan yang ngambilnya langsung dari laut. Kayak ikan lele, ikan gurame. Itu bisa di budidaya. kita bisa ngasih makan, ngasih nutrisi. Itu jadi agraris. Tapi kalau ikannya perikanan laut, kayak misalkan ikan apa yang ada di laut ya? Ikan, ikan, ikan hiu kali ya, ikan hiu gitu kan. Berarti kan orang-orangnya harusnya dari laut. Atau ikan pari. Ikan pari, iya kan. Kayaknya boleh dimakan, nggak sih? Kita ngebutin sesuatu yang ilegal jadinya. Pokoknya, atau misalkan gini, jual ikan hias, ikan hias yang di aquarium, itu kan ada ikan yang benar-benar hanya bisa hidup di laut, dan berarti ngambillah harus dari laut. Berarti itu artinya adalah dia bidang produksinya pasti jadi ekstraktif. karena ngambil langsungnya dari laut. Tanpa ada campur tangan manusia. Bisa nggak? Tadi siapa yang tanya? Kalau agraris tanpa, eh, agraris ada campur tangan manusia, ekstraktif tidak ada campur tangan manusia. Berarti kalau misalnya nih Pertamina dimasukin ke ekstraktif itu bisa nggak, Kak? Iya dong. Pertamina emang ekstraktif. Kan dia langsung ngambil kan hasil minyak bumi kan tanpa dia dia tidak tidak ngapa-ngapain. Maksudnya minyak bumi itu menghasilkan dirinya sendiri. Kita kan nggak bisa kan bikin minyak bumi jadi tambah banyak. Nggak bisa kan? Ada pengolahannya dulu? Maksudnya dari mentahnya itu loh. Dari mentahnya itu kita kan ngambil langsung dari alam tanpa ada campur tangan manusia. nggak siap, Kak. Oke, kayak gitu. Ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita coba jawab soalnya ya. Kita jawab soalnya. bisa kelihatan ini nomor delapan? Nomor delapan kira-kira nggak? Nggak. Oke, benar ya, Kak. Intensitas itu primer, sekunder, persiar. Oke, benar sekali. Untuk yang option yang D elastis sama inelastis itu nggak ada dalam pembagiannya. Tapi kalau mau dibikin contoh barang elastis itu biasanya adalah barang mewah. kalau inelastis itu barang pokok. Selanjutnya nomor sembilan 1, 2, 3, A 1, 2, 3, A karena kebutuhan kebutuhan sandang tangan papan. Oke, benar. 1, 2, 3, alpha selanjutnya nomor 10. E C Yang masuk sekunder E E E E E C Ada yang C Ada yang lagi? Ada yang lain lagi? Kendaraan, Kak. Kendaraan. Oke, keren nih kalian. Bingung. Kan kalau primer sandang pangan papan ya. Sandang itu pakaian. Itu primer. Pangan makanan itu primer. Itu perumahan primer. Berarti jawabannya bukan A, D, atau E antara B dan C. Nah, kalau persiar kan kalian yang tahu ya persiar itu adalah kebutuhan mewah. Barang-barang mewah. Emang relatif sih disebut barang mewah itu relatif. Belum tentu di saya barang mewah di kalian jadi barang tidak mewah. Ataupun sebaliknya di kalian barang mewah, di saya mungkin barang tidak mewah. Kayak gitu kan. Harusnya kalau antara pengobatan sama kendaraan jawabannya sekunder itu adalah pengobatan. Karena sekunder biasanya bentuknya jasa. Kendaraan ini berarti bisa menjadi kelompok bagian persiar. Kayak gitu. kayak gini loh. Setelah kebutuhan primer, kebutuhan selanjutnya itu apa? Harusnya itu yang biasanya bentuknya jasa. Baru setelah itu barang-barang yang tidak penting. Yang jadi persiar. Kalau dilihat sih emang zaman sekarang kendaraan sekunder ya. Kayak Avanza, Vario gitu. Kayak kacang ya. Gampang belinya. jadi jawabannya lebih tepat yang B ya. Pengobatan. Oke, nomor 15. 15 apa jawabannya? E. Semua benar. E itu berarti semua benar ya? Iya. Faktor produksi. Faktor produksi tadi cuma ada sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, sama skill. Skill ini berarti bisa juga disebut kira usaha. berarti harusnya jawabannya adalah yang A. 1, 2, dan 3 saja. Sarana tuh nggak termasuk ya. 15 alpha. 16 1 dan 3. 1 1 2 manusia yang 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hasil rekayasa, yang bukan hasil rekayasa manusia ya? Oke, iya benar. Jawabannya tanah, bahan mentah, itu sama sesuai yang sama terhadap 3. 16 A. Selanjutnya 17. 17. 17. E. Turunan itu yang E. Iya benar. Turunan itu hanya modal atau skill. Berarti 17 jawabannya E. Modal. Selanjutnya kita lihat ada yang disini. nomor 22. 22 apa nih jawabannya? D. D. Iya. Benar ya. Hubungan teknis faktor produksi sama output namanya fungsi produksi. tadi kalau faktor produksi kan sesuatu yang dibutuhkan untuk berproduksi. 22 delta selanjutnya 34 34 A. Apa jawabannya? A. 1, 2, 3 A. 1, 2, 3. Iya benar. Karena kalau darat perikanan darat itu jadi agraris. 3, 4, A. 3, 5. D. 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 Jawabannya delta ya. Perikanan laut itu mengambil langsung dari alam tanpa campur tangan manusia jadi itu ekstraktif. 35 delta. 36 A. 36 A. Ekstraktif. E. 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 Barang tambang semua barang tambang itu pasti ekstraktif tanpa campur tangan manusia. 36 A. Selanjutnya 32 A. Perikanan darat. B. Perikanan darat. Iya benar. Perikanan darat. Kalau yang fabrik tekstil dia masuk bidang apa? Industri. Kan tadi saya sebutin ada 5 tuh. Agraris, ekstraktif, industri, dagang, sama jasa. kalau pabrik tekstil kalian masukin ke bidang apa? Industri. Industri. Iya benar. Karena dia ngubah bahan mentah jadi barang setengah jadi atau jadi. Oke. 32 tadi jawabannya B. Berapa? Selanjutnya 37. E. E. ekstensifikasi. Ya harusnya kalimatnya kurang lengkap ya. Harusnya ekstensifikasi. Cluenya kan dari soal nomor 37 menambah faktor produksi. Jadi ekstensifikasi. Oke benar. Selanjutnya 38. yang intensifikasi yang nomor berapa aja? Oke. yang идет c2 23 c2 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 Tiga